Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada kita kembali lagi sobat dalam segmen krispedia salah satu dari segmen video pendek yang membahas tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamor dari sebuah tosan aji untuk di episode kita kali ini sobat yang akan kita review bersama adalah sebuah pusaka dengan dapur brojol dengan pamor junjung drajat, ini adalah salah satu dari jenis pamor istimewa dan juga termasuk pamor primaduna di dunia tosan aji nah sebelum saya tunjukkan kepada anda seperti apa sih wujud dari pusakanya kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya sobat, nah warangkanya ini adalah gayaman Jogja memakai kayu hitam dan untuk di pendoknya ini sobat memakai pendok bunton nah untuk di bagian sisi dari pendoknya ada lambang dari ngayuk yakarta hati ningrat ini untuk di warangkanya bersih, glowing dan juga nampak meriayani selaras dengan pusakanya nah seperti apa sih wujud dari pusakanya langsung saja kita akan mereviminya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji baik sobat semuanya langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya sebagai bahan kita untuk belajar atau mengenal dari dunia tosan aji nah untuk di episode kita kali ini yang kita review bersama adalah dapurnya dapur brojol berpamor junjung derajat coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini adalah wujud dari pusakanya warangkanya ini saya pesankan warangka baru dan untuk di pusakanya sendiri ini posisinya sudah dalam keadaan diwarangi sobat nah ini sudah diwarangi jadi untuk di warangka maupun juga di bilannya sangat serasi sekali nah ini adalah wujud dari pusakanya silahkan anda amati mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya oke langsung saja kita akan mereview tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya yaitu dapur brojol merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia atau istilahnya yaitu brojol mana sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan yaitu fitroh manusia pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrohnya jika membicarakan tuah ini sobat maka Chris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan termasuk rejeki, karir, cita-cita dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka nah untuk di apa ya doanya atau harapannya itu seperti itu sobat jadi penempaan atau pembabaran dari sebuah dapur brojol ini harapannya untuk pusaka ini menemani dari pemiliknya agar senantiasa diberikan kelancaran atau kemudahan dalam segala urusan termasuk itu tadi rejeki, karir, cita-cita dan juga segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka nah itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur brojol yang saya ketahui sobat lalu kita lanjut untuk di pamurnya nah ini kalau anda melihat seperti ini ini adalah salah satu dari jenis pamur primaduna di dunia Tosan Aji yaitu pamur junjung derajat memiliki arti mengangkat derajat Chris dengan pamur junjung derajat ini diyakini memiliki tuah untuk meningkatkan derajat pangkat dan status sosial pemiliknya itulah mengapa banyak orang yang ingin memiliki Chris dengan pamur ini untuk dijadikan sebagai sebuah ageman Chris dengan pamur junjung derajat cocok dimiliki oleh orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau swasta karena tuahnya ini diyakini mampu menaikkan wibawa dan juga karisma pemiliknya apabila dimiliki oleh seorang wira usahawan maka tuahnya diyakini membantu pemiliknya maju dan sukses dalam bisnis yang diteguni kalau untuk di tuah dari pamur junjung derajat ini sobat sepengetahuan saya selama ini adalah untuk hal kederajatan jadi lebih pada hal-hal kepangkatan dan juga hal kederajatan itu seperti itu nah ini adalah wujud dari pusakanya dapurnya dapur brojol dan pamurnya adalah pamur junjung derajat dan kalau anda melihat sobat untuk di pamurnya ini dia menyebrang sampai ke bagian gonjurnya nah ini pusakanya istimewa ini oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula marilah kita bersama-sama untuk mengenal mencintai merawat dan juga melestarikan tosan aji nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu, rahayu, rahayu